Halo guys, di video kali ini gue akan membahas update terbaru mengenai Kamen Rider Gadget yang sudah official guys. Kalau yang kemarin-kemarin kan masih rumor, udah gitu gambarnya itu-itu aja lagi, yang gocet lagi Rider Kick. Nah, kalau sekarang kan udah resmi, jadi lumayan lah ya, ada pembaruan thumbnail. Oke, sedikit cerita ya guys ya. Sebenernya video ini mau buat-buat kemarin, cuma kemarin sibuk, jadinya nggak bisa. Akhirnya sekarang deh. Tapi nggak apa-apa lah ya, telat sehari doang kok. Yaudah deh, kalau gitu nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita lihat yang berikut ini. Oke, untuk yang pertama kita lihat poster terbarunya terlebih dahulu. Jadi kalau gue lihat dari poster ini sih, sama ya kayak Rider Rider sebelumnya. Di mana ada Rider utamanya, terus ada collectible itemnya yang bertebaran. Nah, kalau kalian perhatikan, kartu-kartunya ini sebagian udah ada yang kena leak, dan benar. Kayak misalkan Steam Liner sama Hopper One, yang nantinya jadi basic formnya gocat. Terus ada Pilot, ada lagi Matt Will, sama Mantis. Kalau mantis ini kemarin ada sih rumornya, dan katanya bakal dipasangin sama Dancer. Jadinya mantis Dancer. Kalau kartu-kartu lainnya, gue nggak tahu. Nggak jelas cok, burung. Paling ini sih, gold base, yang kayaknya kartu buat munculin motornya gocat. Nah, kalau kalian perhatikan lagi, backgroundnya kayak di sekolah gitu ya. Lebih tepatnya sih di atap sekolah. Nah, ini sesuai dengan rumornya kalau settingnya berada di sekolah. Oke guys, berikutnya kita masuk ke sinopsis ceritanya. Kunci cerita dari Kamen Rider Gacat adalah bentuk kehidupan buatan kemi yang dibuat dengan cara menggambungkan teknologi tertinggi alkimia. Kata kemi ini mungkin ya, menurut gue, diambil dari kata alkimia tadi, yang kalau dicerita gacat diartikan sebagai teknik menghasilkan emas yang melalui kombinasi berbagai zat. Ya, intinya kayak eksperimen gitulah. Nah, di dunia Kamen Rider Gacat ini diceritakan bahwa eksperimen-eksperimen tersebut telah berhasil ditemukan tanpa diketahui halayak umum alias rahasia. Oke, balik lagi ke kemi tadi. Kemi ini adalah bentuk kehidupan yang diciptakan untuk meniru semua yang ada di dunia. Baik itu hewan ataupun mesin, seperti contohnya belalang dan steamliner, dan disimpan di dalam kartu bernama Raid Kemi Cut. Namun, bahan kimia yang tersimpan rapat di dalam kartu tersebut melompat keluar dari kartu dan mengancam warga. Nah, ada seorang pemuda SMA bernama Ichinose Hotaro yang secara tidak sengaja terlibat dalam insiden tersebut. Lalu kemudian, Hotaro dipercayakan menggunakan sabuk transformasi bernama Goja Driver dan diberi tugas untuk memulihkan bahan kimia yang lolos tersebut. Ada 101 kombinasi kartu di dalam ceritanya yang membuat Kamen Rider Gacat bisa berubah ke berbagai bentuk. Oke, berikutnya kita akan lihat siapa aja sih deretan para staffnya. Nah, untuk penulis ada Keiji Hasegawa dan Hiroki Ujida. Kalau Keiji Hasegawa, beliau terkenal karena menulis di sejumlah seris Ultraman, seperti Giga sampai Ginga, kecuali Max. Nah, kalau di Kamen Rider, beliau pernah menulis untuk Kamen Rider Double, 4Z, Drive, Ghost, hingga Saber. Dan kalau untuk Hiroki Ujida, beliau pernah menulis di beberapa episode Kamen Rider Saber dan juga menulis untuk Kamen Rider Revised The Mystery, Kamen Rider Jan and Aguilera with Girl Remix, dan yang terbaru Kamen Rider Outsider. Untuk Director atau Sutradara, ada Ryuta Tasaki. Beliau ini banyak sekali ngedirect serial Tokusatsu, Super Sentai maupun Kamen Rider. Selanjutnya Action Director, ada Hirofumi Fukuzawa. Kalau beliau kebanyakan muncul di Super Sentai guys. Berikutnya Special Effect, ada Hiroshi Butshuda. Beliau ini banyak mengerjakan di serial Kamen Rider. Selanjutnya Composer Musik, ada Hiroshi Takagi. Dan terakhir Produser, ada Takehiro Okawa, Esuke Shibako, dan Yusuke Minato. Oh ya guys, terakhir, hampir aja kelupaan. Kamen Rider Gachat akan tayang pada 3 September 2023. Dan press conference-nya akan diadakan pada tanggal 9 Agustus 2023. Ya, kita doakan aja lah ya, semoga tidak region lock, agar kita sama-sama bisa nonton. Oke guys, itu dia tadi pembahasan mengenai update-an terbaru Kamen Rider Gachat. Gimana menurut kalian? Apakah excited? Kalau gue sih, banget. Yaudah guys, sampai disini aja untuk videonya. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.